Intro Gini, Pak Walini kan dulu setahun saya mantan guru ya, pendidik Kelihatan ya dari baca? Masih lah pendidik ya Usia 27 sudah jadi amatadewan 26 malah ya, 26 sudah jadi amatadewan Kemarin jadi wakil wakil kota Saya ingin tahu dong siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup apa? Istri saya Oh istri My wife Kasih pesan lah tuh, kan? Ke istri Umi Belum banyak memberikan motivasi saya Masuk tadi ya, kuat dibully Kuat dibully Beliau ketika saya sedang gundah bulana, beliau menenangkan saya Oh iya iya Ada rem, ada gas Ada rem, ada gas Tapi saya bener lho kan? Apa tuh? Di balik kesuksesan seorang pria, ada wanita di belakangnya Di belakangnya? Saya yakin itu Berbahagialah para wanita Betul, betul Karena kalian lah yang mencetak pasangan kalian Laki-laki sukses Lain lagi nih, kalau di medsos lain lagi Di balik kesuksesan laki-laki selalu ada mantan yang menyesalkan Begitu katanya, setuju gak? Eh bener Bagus juga Jadi kalau akan Mudah-mudahan sih, saya gak liat Jadi kalau akan sukses Kalau akan sukses Di belakangnya ada mantan yang menyesalkan Saya pikirnya iya Padahal Aduh gari saya Saya kelewatan nih Ada begini Ada begini Ada yang masuk ke ini nih kan Menjadi jenis Saya baca lagi ya Eh nih Pak Walid Ih dari Anjak Prihatmana Sukma Kayaknya kenal nih saya nih Mungkin ya Mungkin Kenal kita ya Cowok-cewek Cowok kayaknya nih Anjak Prihatama Sukma Saya baca ya Anjak Prihatama Sukma Kenal ya Iya, sedikit-sedikit rata-rata Kayak tokoh-tokoh gitu lah Biasa yang suka mengikuti saya Kayak mengaku tokoh lah gitu Kan banyak orang yang Banyak orang yang Kemar kita Mereka tuh ngikuti Ngikuti gitu ya Pak Wali Masih kepikirannya Jadi atlet balap Wah, pembalap pak Ngeri Saya sudah insap lagi sekarang Balap apa tuh? Balap mobil Dulu saya road race Dulu saya atlet road race Dengan Badan bodi yang tinggi besar itu masih mungkin? Mungkin Mungkin ya Mungkin Dulu saya sempat juara Pertama nasional Nasional Sempat dua kali Dua kali Iya Nasional road race Kenapa berhenti? Ya insap Oh insap Ingat keluarga atau gimana gitu? Enggak ada Proses regenerasi Selanjutnya Kemudian Kesibukan kuliah Iya Ada lebih kepada penyadaran diri Bukan berarti gak baik Bukan ya Bukan berarti gak baik Jadi kalau ada yang sekarang sedang mengguluti Robby itu Silahkan Itu bagian dari prestasi yang juga harus dimunculkan Tetapi kalau kemudian kita ada pilihan-pilihan lain Yaitu lain soal gitu ya Oke Lanjut Pak ya Dari Ruslan Heri Nah Penataan PKL di Jalan Ahmad Jadi kapan ini dibereskan? Siap Pak Ruslan Merdeka Merdeka Secepatnya? Kapan atau gimana nih? Ya saya punya target Jadi saya ingin Pasar Prita kita kan masih agak terkatung-katung Betul Saya punya target tahun ini Pasar Prita harus jadi Kenapa? Karena tahun depan Triwulan pertama tahun depan Itu harus sudah melakukan penataan Ahmad Yadi dan sekitarnya Oke Kenapa tahun depan targetnya bukan tahun ini? Karena Pasar Pritanya harus jadi dulu Oke Ketika Pasar Prita jadi Para PKL ini Mereka tidak ada alasan Untuk tidak pindah Oke Makanya ketika jadi kita masukkan alternatifnya Kemudian yang sudah kita konsep Dan sudah kita desainkan Oke Nanti Ahmad Yadi Harun Kabir Stasiun Barat Stasiun Timur Itu menjadi satu kawasan terpadu itu kan Oke Pedestrian yang kita tata Yang ramah langsia Ramah disabilitas Terdak Oke Kemudian PKNnya juga hilang Kalau Ahmad Yadi Tahun depan Tahun depan Oke gitu ya Kang Ruslan ini ya Sudah dijawab dengan tegas oleh Pak Awan Mohon doanya Kang Ruslan ya Oke Mohon doanya Mohon doanya semuanya Ini ada dari M Rapijani 28 Pak apakah pabrik-pabrik di Sukabung bisa dikurangi Nah ini pertanyaannya Menyebut tadi ini Investasi nih Satu sisi Pak Pak Pakmi mengundang investasi gitu ya Di sisi lain mungkin ada dampak Atau mungkin agak upset juga nih kan Karena di kota Sukabumi itu hanya ada tiga pabrik Ada tiga pabrik ya Ini mungkin pertanyaannya Ya agak melebar Agak melebar ke kabupaten Kalau yang di kota Tiga pabrik ini juga saya merasa sangat kekurangan sebenarnya Iya Kenapa? Karena tidak bisa dipukiri Pabrik ini Dia akan merekut secara massal tenaga kerja Kita butuh itu Kita butuh itu Jadi kalau untuk kota Sukabumi yang hanya tiga Tampaknya kita tidak akan kurangi itu ya Secara tata ruang secara peruntukan masih ada Masih ada Dan memang masih bisa dikendalikan Masih bisa dikendalikan Karena kita hanya tiga ini kan Tiga itu betul ya Mungkin gitu ya maksudnya Kang Pakmi mengatakan bahwa Baru ada tiga Dan tiga itu secara peruntukan masih bisa Insya Allah masih bisa dikomisikan Secara kebutuhan masih butuh Oke Ini lanjut ya Kangnya Ini kesempatan bagus katanya nih Iya minum-minum Oh ya sambil minum ya Kita minum dulu ya Ini saking semangatnya nih Saking semangat Baik minum dulu ya Memirsa semuanya Semangat nih kayaknya nih Dari Noppa Okta Pani Semangat nih kayaknya nih Dari Okta Pani Insya Allah Masih ada katanya di jalan yang tidak berfungsi Tahun ini kan kita tata Ciwangi Kemudian juga kita tata R. Samsudin Tahun ini juga kita tata Dago Secara bertahap Kita tata itu semua Oke Dan tahun depan Baru kita menuju ke jalan Ahatian Oke Insya Allah target saya Pedestrian di Kota Sukabumi itu Tuntas di tahun 2020 Oke Target saya Oke Terakhir ya Pak nih Dari ini Dari apa Netizen Dari Tino Pebrian Pak Wali Kapan ada parkiran-parkiran sepeda Di area publik Dan pusat perkelanjaan Sukabumi Benar ya PR itu PR betul ya Hatun Nuhun Tio Tio ya Kang Tino Oh Kang Tino Kang Tino Hatun Nuhun Ini PR Buat kami Buat pemerintah daerah Khususnya buat saya Lebih Memasyarakatkan Olahraga sepeda Untuk mengurangi Kepadatan lalu lintas Betul Insya Allah Ini jadi catatan buat saya Selama ini Saya belum Belum mendesain Untuk parkir sepeda ini Ini masukan bagus juga ya Masukan bagus Masukan bagus Masukan bagus ya Masukan bagus ya Masukan bagus ya Masukan bagus ya Pak Pak Hami sudah memikirkan Dan Ini Manfaatnya Multipungsi ya Multipungsi ya Mengurangi kemacetan Kemacetan Jadi kekurang Oke Satu lagi nih Yang selalu ingin saya tanyakan Dari kemarin Waktu ketemu kita sebelumnya Kalau dari Kan saya guru juga Dulu Jadi Dulu sih Saya merasa Pesan saya guru Gitu Pada saat saya jadi guru Tapi Kalau akan kan tiba-tiba Jadi politisi Pertanyaan saya Kalau Kalau akan dilahirkan kembali Tiba-tiba dilahirkan kembali Mau jadi apa sih sebetulnya Guru Mau jadi guru Guru Tidak jadi wali kota nih Guru Luar biasa ini Di luar ruguhan saya nih Kenapa kan Kenapa jadi guru Saya punya dunia yang Luar biasa jadi guru Dan saya yakin Saya jadi wali kota itu Karena saya seorang guru Karena seorang guru Karena saya seorang guru Kalau tidak jadi guru Belum tentu jadi wali kota Belum tentu saya jadi DPRD Belum tentu saya jadi wakil wali kota Oke Saya seperti ini Karena saya menjadi seorang guru Ada nilai-nilai yang selama ini Akan jalankan Luar biasa Apa filosofisnya Bagi siswa Kemudian Seringkali kita menangis Ketika siswa itu datang ke kita Mereka sudah lulus Mereka sudah bekep Dia itu kebanggaan Yang luar biasa bagi kita Jadi bagi saya Guru itu luar biasa Jadi kalau dilahirkan kembali Seorang Ahmad Pahmil Bemimili ingin jadi guru Bukan jadi wali kota Tepuk tangan kan buat semuanya Terima kasih ya Ini buat guru sebuah apresiasi